Intro Berita terbaru hari ini datang dari Sepak Bola Nasional Jordi Amat dan Sandi Wals tak bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 PSSI menjelaskan penyebabnya Kualifikasi Piala Asia dimulai pada tanggal 8 Juni tahun 2022 mendatang Indonesia semula diakinin bakal mendapatkan tambahan tenaga baru Namun karena Jordi Amat dan Sandi Wals susah berada di Indonesia Sejak pertengahan Mei untuk memulai prosesan naturalisasi Maka prosesnya jadi terhambat Hingga saat ini proses naturalisasi Jordi dan Sandi belum selesai Dia tidak akan bisa didaftarkan masuk skuad Timnas Indonesia Besutan Sintayong Karena administrasi belum tuntas Kalau urusan administrasi dari negara selesai Masih harus mengubah asosiasi Sepak Bola mereka Masing-masing dari asosiasi Sepak Bola Spanyol dan Belanda Itu syarat dari FIFA Kata Sekjen PSSI Yunus Nusi Di akhir Kongres PSSI Yang berlangsung di Bandung Senin 1.6 Jadi memang tidak memungkinkan Karena kami masih menunggu Keputusan terakhir untuk menjadi WNI kan ada di DPR Namun kami tetap berharap semua bisa rampung secepatnya Lanjut Yunus Nusi Anggota Komite Eksekutif PSSI Yang juga penanggung jawab program naturalisasi Hasani Abdul Ghani menyebutkan proses naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandy Wals Baru masuk ke Menterian Sekretariat Negara Hal itu yang membuat mustahil bagi kedua pemain masuk skuad Ya, sudahlah kalau memang mereka tidak bisa berlaga di kualifikasi Piala Asia Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos Dan mereka bisa bermain di Piala Asia tahun 2023 Kata Hasani Hasani sebisa mungkin untuk tidak kecewa dengan hal itu Di sisi lain, dia berharap segera ada aturan baru di Indonesia Yang membolehkan orang dengan kualitas khusus memegang dua keluarga negaraan Selama saya menjabat di EXCO tidak pernah kecewa Saya harus pura-pura tidak kecewa Meski hati ini hancur, kata Hasani Kalau sebagai penggemar pasti kecewa Tapi tak bisa menyalahkan siapapun Asal ke depan pemerintah mengubah aturan PP warga negara mau diganti Kalau ada warga Indonesia atau keturunan punya potensi Boleh pegang dua keluarga negaraan Sambungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!